Sampai kita beralih ke informasi lain mendidik anak untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan sesama amatlah penting apalagi di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini karena dengan berbagi anak-anak dapat meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap kondisi orang lain Seperti yang dilakukan para santri dan santriwati di Nurul Fikri Boarding School, Taman Sarikan Bupaten Bogor, Jawa Barat Dengan semangat di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini mereka menggelar santunan untuk seribu anak yatim yang berada di sekitar kecamatan Taman Sari Meski masih dibantu sekolah menengah pertama, rasa kepedulian terhadap sesama khususnya anak yatim yang ditekannya pihaknya sekolah begitu tinggi Selain memberi santunan dalam acara yang bertajuk kebuka berkah ini, anak-anak santri dan santriwati Nurul Fikri juga menghadirkan hiburan untuk para penerima manfaat dan juga ceramah keagamaan dengan mengundang penceramah Santunan yang diterima dari para donator diserahkan satu persatu kepada para anak yatim dengan tertib dan penuh dengan keagraban di antara mereka Piyak sekolah juga akan terus mempertahankan kegiatan ini karena dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian anak-anak didiknya terhadap sesama Nah kegiatan buka puasa bersama sendiri ini tujuannya adalah untuk memberi santunan kepada seribu anak yatim dan memberi manfaat kepada lingkungan sekitar khususnya di kecamatan Taman Sari, umumnya di Kabupaten Bogor Bapak Namun Alhamdulillah bisa kita sebarkan kebanyak lokasi lagi gitu Jadi bertambah dari setiap tahunnya ada progres dari tahun ke tahun Mereka menurut saya ya sangat baik gitu ya Sedikit membantu terutama yang kebanyakan kan di daerah ini banyak yang pakir miskin gitu ya Bagaimana bawah lah gitu apalagi banyak itu apa yang kekurangan inilah gitu ya Ekonominya ya Ekonominya jadi sedikit membantu lah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa